Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini di depan kita ada Jok Vario 110 Yang injeksi Nah ini Sudah sopek ya, sudah kaku Kita akan diganti dengan kulit Jok baru, ini yang sudah berpola Kepala seperti ini ya Jadi Kita beli di online Itu sudah berpola seperti ini Tidak perlu Jahit-jahit lagi, cepat Oke ya, langsung kita Lepas dulu ini Stablessnya ya, kita cungkil-cungkil Dulu ini pakai obeng atau pakai Pisau ya Ini saya congel dengan Pisau bekas yang ujungnya Agak lancip buat Oke, buang Bekas stables selamanya ya Stables ori dari pabrikan Ini cukup keras juga ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke ya, tinggal kita pasang ini Kulit jok yang baru ya Ini kulit jok yang baru Kemarin beli online Murah ini perlembarnya Berapa ya? Cuma 20 ribuan Kalau tidak salah Belum mongkir ya Ini stablesnya Stablesnya pakai merk Max Yang gede yang bagus ya Ini ujungnya dipotong Supaya bisa masuk ke sela-sela Ini stables tembak juga ada Supaya langsung kita Tandai dulu bagian asnya ya Pakai spidol atau digunting juga bisa Supaya nanti asnya itu pas ya Nah ini kan bagian as disini Kita tandain Di belakang ya Bagian ujung depan juga ditandain Supaya nanti pas di tengah gitu ya Atau bisa digunting sedikit Dilipat dikasih tanda ya Bagian asnya Nah seperti ini Kita tandain Ya ini bagian ujung Dan bagian belakang Tinggal kita pasang seperti ini Nanti dibalik ya Kira-kira seperti ini Nanti kita cari titik asnya Nah seperti ini Ini karena ovario Sat 110 yang injeksi Ini bagian depannya ini agak susah nih Karena Stables tidak masuk disini Jadi nanti saya Pakai staples tembak ya Nah ini bagian depan Nanti kita staples pinggir dulu Nah pertama yang penting Ujung dengan kepala ini Kita staples dulu ya Nah ini tanda asnya Sudah ditandain Nah ini kan ada yang susah nih Nanti yang susah belakangan ya Nah ini kita tarik Kenceng ya Tinggal bagian belakang Ini di bagian asnya juga kita Pas kan Kita tarik ya Seperti ini Oke ya ini bagian depan dan belakangnya sudah Ini tinggal bagian dalam ini Enaknya posisinya di pangku seperti ini Nah di pangku ya Jadi nanti untuk tarik menariknya Dibantu pakai kaki Nah saya biasa Pasang seperti ini Untuk pegang staplesnya ya Biasa dibalik seperti ini ya Ini sambil ditarik Ditarik yang kuat ya Jangan terlalu kuat Sedang saja Yang penting gak ngelipat Nanti bisa rapi Nah kita staples Nah ini bagusnya Sebelum pasang itu Kulitnya dijemur sebentar ya Bagusnya Jadi nanti Kencengnya itu Sedang Kalau terlalu kenceng juga nanti Kalau sering dikena panas ya Nanti bisa Cepet rusak Kulit joknya Kecuali kalau yang bagus ya Kayak MBTEC Itu tahan Sesuai harga lah Kalau yang paket ekonomis Seperti ini ya Lumayan Daripada Rusak ya Tolong gak diperbaiki Ini cuma modal Staples saja Nah ini Pokoknya yang kendor Nanti ditarik Ditarik Di staples Kalau memang kurang sempurna Nanti staplesnya Dibongkar lagi Ditarik lagi Seterusnya Coba pulih Nah selamat menikmati 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 selamat menikmati